Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Stunting ini pasti ada penyebabnya Dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting Bagi anak-anak Indonesia Akan kita bahas bersama dengan Pak Lukman dan juga Pak Rigo disini Baik Pak Lukman kita ingin tahu Kalau untuk di Kabupaten Banyuwangi sendiri Faktor apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya stunting Pak bisa disampaikan Terima kasih Sebenarnya faktor stunting itu banyak Jadi tidak bisa kita hanya spesifik tapi tadi Jadi kadangkala tidak semuanya yang kategori stunting itu Anaknya orang yang tidak mampu Betul Tapi ada kemungkinan orang yang mampu anaknya bisa stunting Sehingga tidak bisa menjadi alasan yang tidak mau mempunyai anak stunting Tetapi kemampuan mereka untuk memilih makanan yang baik untuk anaknya Itu sebenarnya Terus faktor hot stunting itu sebenarnya Merasakan dari spesifik tadi yang disampaikan ke Pak Rigo Sebenarnya kan kekurangan energi yang secara terus menerus Itu sebenarnya Tidak tiba-tiba mereka langsung lahir stunting Tidak Tetapi begitu mereka sebelum menikah Kita sudah bersihkan sebelum pernikahan Maka diharapkan Kita mengharapkan bahwa sebelum melakukan pernikahan Itu diharapkan bagi calon pasangut saya subur ya Calon pasangut saya subur Tiga bulan sebelum menikah mereka harus memperbaiki gizinya Gizinya seorang calon ibunya dan seorang calon ayahnya Begitu mereka menikah maka termasuk sperma, sofum dan sebagainya dalam keadaan sehat Sehingga begitu dilahirkan mereka mendapat anak yang stunting Seperti itu sebenarnya Jadi banyak faktor sebenarnya Faktor dari asupan gizi yang ada Saab dalam kandungan Dalam kandungan itu boleh dikaitkan seribu hari pertama kehidupan Betul Jadi 270 kalau 230 dalam kandungan Dan 730 di luar kandungan Selama dua tahun Selama dua tahun ini seberapa besar mereka melakukan asupan-asupan gizi Dan kita pantau lewat pengasuhan-pengasuhan ini Faktor gizi yang jika dalam seribu HPK ini Ternyata ada faktor gizi yang kurang Cara pengasuhan ini bisa menyebabkan stak Betul Selain kurangnya gizi Kurangnya dari pengasuhan itu tadi Tetapi kasih sayang yang tulus dari keluarga Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi Karena kondisi ibunya stres saat mengandung Ini berdampak juga Jadi para ayah harus ekstra ya Memberikan kasih sayang ketika ibu-ibu mengandung Betul begitu enggak Pak? Ada lagi Seandainya mereka itu bisa disebabkan faktor lain Kemungkinan besar saat sanitasinya kurang bagus Ini akan berpengaruh Jadi tidak hanya pada asupan gizi Sanisasi lingkungan Jambannya gimana ada atau tidak Ini juga berpengaruh terhadap stunting tadi Jadi dalam penanggulan stunting ada dua metode sebenarnya Metode pertama melalui penanggulan stunting ada dua Metode pertama mengenai penanganan Kedua mengenai apa ya Lupa saya Satu penanganan Satu adalah penanggulangan Kalau tidak salah Penanggulangan lewat tadi sebelum catin Sewat HP WPK Terus masalah penanganan Di saat mereka kategori stunting Apa yang harus kita lakukan? Berarti lewat pengasuhan tadi Kalau kita mempunyai namanya kelompok BKB Bina keluarga balita BKB itu adalah kelompok keluarga Yang mempunyai anak balita Bagaimana memperlakukan balitanya pada setiap usia Mungkin itu yang harus kita lakukan Untuk penanganan stunting Betul sekali Yang pertama lingkungan harus bersih Pak Mirsa Karena ada salah satu di kabupaten yang ada di Jawa Timur Faktor yang mempengaruhi stunting terbanyak Ini karena sanitasi yang kurang bersih Akhirnya mengandung timbal Bapak Ibu Jadi kita juga harus memperhatikan sanitasi Yang kedua tentunya asupan gisi Ini harus benar-benar kita perhatikan Seperti yang sudah dicanangkan oleh BKKBN ya Kayak isi piringku Nah ini wajib sekali kita patuhi Ibu-Ibu ya Betul ya Oke Jadi anaknya jangan dikasih mie instan sama nasi Ibu ya Jangan Tetapi asupan gisinya harus maksimal Harus seimbang Setelah itu dalam masa kandungan Ini juga harus diperhatikan sekali Tentunya dalam seribu hari pertama kehidupan Karena stunting ini bisa dicegah Bu Bisa kita cegah bersama-sama dengan kesadaran kita sebagai masyarakat Untuk tetap menjaga kesehatan Kebersihan dan juga asupan gisi yang seimbang itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Luqman Boleh menambahkan dari Bapak Rigo disini disilahkan Bapak Ya baik terima kasih Jadi masalah stunting ini bukan hanya masalahnya Ibu-Ibu Bapak-Bapak juga ya Maka sekarang ada program baru Yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Pusat Dan sudah diikuti oleh beberapa Para pejabat di pusat Menjadi Bapak Asu Atasi Stunting Jadi Bapak-Bapak Bagaimana itu Pak? Ya jadi Bapak-Bapak juga ikut bertanggung jawab Menarik sekali Jadi Bapak-Bapak juga harus ikut bertanggung jawab pengasuhan anak Ya jadi tadi ada sedikit disinggung bahwa Ada keluarga yang cukup mampu atau mampu lah Tetapi punya anak stunting Kenapa? Kenapa? Karena kurang harmonis Pak? Bukan Jadi kurang perhatian? Kedua-duanya sibuk Bapaknya sibuk, ibunya sibuk Akhirnya anaknya dititipkan kepada mboknya apa neneknya Sorry neneknya ya Atau ada neninya atau pengasuhnya Nah ketika anak nangis Yang diberikan adalah makanan hanya sekedar untuk kenyang saja Jadi anaknya kenyang Jadi diam gak nangis Tapi tidak ada gisinya Nah kalau ini terus menerus terjadi Maka anak ini kekurangan gisi Nah pada akhirnya jadi stunting Oke dari sini semuanya memahami tentunya Maka dari itu kita harus bersama-sama bersama dengan pemerintah Untuk mencegah terjadinya stunting Demi sumber daya manusia yang berkualitas Jangan kemana-mana tetap bersama kami Karena kita akan kembali dalam season Tanya Jawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya